Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa podcast SMA saat itu mak Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mengudara kembali Tentunya dengan tema yang luar biasa tidak kalah pentingnya dengan tema-tema sebelumnya Namun pada kali ini pertemuan kita akan ngobrol santai Kaitannya dengan salah satu kebijakan kementerian pendidikan Yaitu kurikulum Merdeka Belajar Nah di dalam instrumennya salah satu kebijakannya adalah Kegiatan program guru penggerak atau calon guru penggerak Mulai dari 1 dan saat ini hingga ke 9 dan 10 dibuka pendaftaran Namun untuk memperdalam apa itu calon guru penggerak Kemudian apa itu pengajar praktik dan bagaimana Realisasi proses pembelajaran di sekolah Kita menghadirkan dua narasumber sekaligus Yang satu pengajar praktik yang satu adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kita sapa dulu narasumber kita pada sore hari ini Calon guru penggerak angkatan ke-7 Bapak Setia Nugro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hai belionya berarti bisa menambah warna ya Iya informasi panas beli pengajar praktek pengajar praktek dengan hal-hal baru yang iya tentunya saya kita berharap ini siaran ini nanti mampu menginspirasi calon guru penggerak yang sesuatu sesudahnya atau mungkin sebelumnya juga lu ternyata bisa juga berkolaborasi grup potkapa calon guru penggerak dan PP nya dalam satu forum gitu ya kita sampai dulu Bu Pipit Irawati selamat sore selamat sore Bu Pipit Irawati ini dari Merangin dari Merangin kebetulan pengajar praktek guru penggerak di SMA saat itu Mbak Iya Iya 6 guru praktek ya Pak ya sekolahnya luar biasa ini kebetulan program pendampingan individu betul keboleh kalau sedikit di ulas Bu Pipit selaku pengajar praktek sebenarnya karena dengan PP ya pengatpengar pendampingan individu apa yang sebenarnya harus digali dari program pendampingan individu dari PP tersebut jadi yang digali untuk pendampingan individu ini adalah dari guru penggerak sendiri ini istilahnya dalam aksi nyata dalam penerapan di kelas itu bagaimana guru penggerak itu mengimplementis mengimplementasikan di mengimplementasikan mengenai istilahnya pemikiran dari Ki Hajar Dewan Jadi saya salut dengan Bapak Ibu guru yang ada SMA di SMA Negeri 1 ini bagaimana 6 dari sekian kurang lebih ada 100 guru ya kurang lebih ada 100 guru dan 6 guru 6 guru penggerak ada di sekolah ini hebat lho Pak iya jadi 6 guru ini istilahnya semuanya hebat tapi 6 guru ini istilahnya mereka mau membuka diri mau mengupgrade ilmunya mau belajar dan itu luar biasa terlebih lagi sudah sampai di titik istilahnya di pendampingan individu jadi ini pendampingan individu ini sendiri adalah bagaimana Bapak Ibu guru itu menerapkan istilahnya yang sudah dipelajari mengenai filosofi Ki Hajar Dewan Toro bagaimana melakukan penerapan di kelas bagaimana Bapak Ibu guru itu mengubah mensetnya yang selama ini ini tahu aku kalau belajar di kelas itu seperti ini tetap tetapi ketika belajar filosofi KHD ini Oh ternyata nek mengajar mulai di kelas itu ternyata harus istilahnya mengajar anak itu sesuai dengan kodran ya menuntun anak sesuai dengan istilahnya minat bakar mereka karena setiap anak itu kan punya keunikan tersendiri jadi artinya PP dalam pendampingan guru untuk memastikan memastikan bahwa nilai-nilai filosofi KHD yang ada tersebut dan nilai dan peran guru penggerak Pak bisa enggak diterapkan oleh calon guru penggerak maka di samping kanan ibu pipit ini ada setia negro tadi menghibah dan memang beliau ini master masternya ahlinya ahli ahlinya ahli kita sampai dulu Pak setia eh gimana Pak pengalaman ini karena kita tahu bahwa angkatan ketujuh ini masih proses Pak ya on the way yang belum belum selesai bahkan ibarat kalau kita berlayar itu masih 30% ya gimana Pak pengalaman yang didapatkan awal mulanya guru penggerak calon guru penggerak terus kemudian sebelum dan sesudahnya seperti apa satu bulan jalan ini pada saat mengikuti proses pendidikan atau istilahnya memulai pertama kali untuk ikut seleksi calon guru penggerak ya saya berpikir positif saja ya jadi kalau kegiatan-kegiatan seperti itu memang itu adalah memang itu adalah salah satu yang ada tuntutan zaman sekarang ini dengan kondisi pembelajaran yang harus ditutup lebih lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada siswa dan ini visi misi dari kementerian melalui program guru penggerak seperti ini memang sangat bagus sekali dan itu adalah salah satu salah satu latar belakang nama itu saya tuh selalu upgrade ya selalu upgrade terhadap apapun yang menjadi hal-hal yang baru misalnya yang ada di keliling kita dengan itu dan Alhamdulillah waktu ikut seleksi ya lancar-lancar saja memang tidak ada masalah karena apa yang sudah kita lakukan sebenarnya itulah potret kinerja kita setiap harinya itu berarti artinya tidak dibuat-buat itu ya tidak dibuat-buat artinya berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan sudah menjadi pembiasaan juga hal-hal yang sudah kita lakukan dan itu ternyata kok klop dengan apa yang diminta dari program guru penggerak seperti itu jadi tetapi tetap saya mengambil nilai positifnya karena ada hal-hal yang bisa kita masukkan di dalam awal ini di pendidikan guru penggerak ini pertama tentang bagaimana kita selalu harus melakukan proses apa ya semacam pembelajaran yang betul-betul memang harus memperhatikan kepentingan anak inovasi kepada bagaimana itu kita aja menjadi sesuai dengan eranya mereka sesuai dengan apapun apa itu bakat dan minat passion mereka dan itu kita kelola dengan berbagai macam pendekatan sesuai dengan apa yang kita miliki barangkali teknologi pasti kemudian juga nilai-nilai relevansi pemikiran gajar riwan riwantoro yang menurut saya luar biasa luar biasa betul-betul dan itu memang sebenarnya itu adalah hakikat pendidikan sebetul sendiri adalah itu karena itu memang betul-betul memang berpusat pada beserta didik ya gitu memang sesuai objek apa subjek ini pembelajaran juga pengelola pembelajaran adalah siswa itu sendiri menemukan pengatuan sendiri pengalaman hingga menjadi mereka akan bisa menemukan sesuatu yang baru ya hal-hal yang baru yang barangkali adalah itu adalah bermanfaat buat diri mereka ketika nanti dia terjun di masyarakat itulah salah satu motivasi ini Pak sebelum jauh kita diskusi mengenai kesana biar ini kan kalau tidak salah kementerian yang membuka gelombang angkatan sembilan dan sepuluh mungkin dikasih sedikit lah keluh-keluhnya bagaimana bisa sukses calon guru penggara karena kita akui juga fakta kan juga banyak yang tereliminer betul-betul jadi tidak kemudiannya dari ribuan itu termasuk yang dikasih kesempatan saya bagaimana ini kalau saya hanya Pak Tio ini guru saya mentor saya mentor dalam tulis-menulis dan seterusnya mungkin sedikit tipsnya supaya bisa bisa meraih apa yang lolos dalam sebagai calon guru penggara itu diantara ya memang satu memang kita komitmen ya komitmen dengan apa ya sudah kita lakukan artinya itu tidak instan jadi hal-hal yang kita lakukan setiap hari itu barangkali itu adalah merupakan refeksi perjalanan apa yang menjadi keinginan dari kelembagaan atau suatu sistem misalnya itu contoh yang pertama yang kedua tetap berpikir positif aja jadi tidak boleh islahnya yang berpura-pura atau apa tetapi memang yang menjadi karakter-karakter pembelajaran yang memang sudah dimiliki tetapi memang perlu nanti kita melakukan proses penyesuaian terhadap apa yang diinginkan itu tetap berjuang atau kita adalah pejuang-pejuang pendidikan pejuang-pejuang inovasi pembelajaran atau pejuang-pejuang kekinian yang nanti mengharapkan nanti apa yang kita lakukan tetap belajar bagaimana prosesnya awal nanti sampai akhir itu menjadi hal yang positif nanti bagi kita membangkan diseleksi apapun lah termasuk diseleksi penerimaan calon guru penggerak jadi tidak ada modal khusus dan persiapan khusus tidak ada ya? itu sudah melekat oh melekat tugas kita kan sebagai pengajar pengajar itu otomatis melekat seharusnya gitu iya sebenarnya tetapi memang harus belajar memang harus ada iya artinya persiapan teknis lah teknis gitu ya kalau misalnya tapi secara umum klunya seperti itu ya iya yang sudah dilakukan selama ini kan berarti sebenarnya ada potret iya tinggal kita dalam bentuk tulisan kita aja gitu ya iya betul aja tinggal kita sebenarnya tidak tidak susah juga ya iya karena itu adalah gambaran mereka sendiri sudah kita alami selama puluhan tahun kalau kalau sudah melakukan hal yang positif dan memang itu bermanfaat pasti nanti ada pengaruhnya ada ada pengaruh besar terhadap nanti dalam perjalanan dalam rangkaian pelaksanaan seleksi calon guru penggerak itu aja ini kalau guru penggerak ini pengajar praktek sama atau berbeda Bu Pipit kalau pengajar karena orientasinya kan berbeda yang satu pengajar praktek yang satu adalah calon guru penggerak kalau bu pengajar praktek terus seperti ibu kalau untuk pengajar praktek sendiri itu sama seperti yang dikatakan Pak Tio artinya apa yang sudah kita lakukan kita tuangkan dalam bentuk tulisan jadi pengalaman saya itu justru istilahnya dalam hal dalam hal pengalaman saya organisasi di sekolah jadi ketika bapak ibu guru menjadi ketua dari masing-masing kegiatan itu jadi nilai plus dan itu dituangkan dalam bentuk tulisan tulisan ada istilahnya ada pertanyaan disitu bagaimana istilahnya peran bapak ibu ketika ada kegiatan di sekolah dan itu dituangkan Pak dalam bentuk tulisan terus kemudian bagaimana peran kita di masyarakat ikut kegiatan apa saja itu dituangkan juga bagaimana peran kita untuk kegiatan yang lain misalkan karena saya itu guru pramuka dan saya aktif pramuka itu saya tuangkan juga jadi apapun itu istilahnya menjadi guru penggerak istilahnya menjadi pengajar praktek yang sudah kita lakukan itu kita tuangkan jadi untuk pengalaman pengalaman itu kita tuangkan istilahnya jujur dengan apa yang sudah kita lakukan itu itu benar-benar itu kita lakukan jadi bukan hanya sekedar tulisannya manis bukan hanya sekedar pemanis tulisan tetapi yang sudah kita lakukan kita tuangkan dalam bentuk tulisan itu jadi itu salah satu apa ya salah satu kunci ketika kita menjadi guru penggerak atau nanti dari bapak ibu guru yang lain menjadi pengajar mendaftar menjadi pengajar praktek ya pengalaman kita ya itu kita tuliskan jadi sebenarnya intinya sama tapi masalah guru praktek atau guru penggerak itu hanya selera pilihan itu ya selera betul selera mungkin orientasinya lebih ke fashionnya guru penggerak bu pipit pengajar prakteknya akhir-akhir hanya pilihan saja itu ya kalau saya begini pak ketika awal saya mendaftar pengajar praktek itu jujur istilahnya saya itu istilahnya pengen berbagi saya tidak ingin besar di sekolah saya sekarang ini saya juga ingin bertambah ilmu saya jadi ketika saya mengajar menjadi mendaftar pengajar praktek saya ingin bertambah ilmunya saya juga ingin berbagi ilmu dengan guru-guru yang lain saya tidak mau hanya istilahnya menjadi milik sekolah saya sekarang ini begitu istilahnya kita bermanfaat bagi diri sendiri juga bagi orang lain melingkupnya lebih luar lebih luas gitu ya yang penting nilainya kemanfaatannya tadi ya oh iya oke Pak Teo kita lanjutkan ini karena waktu kita juga sudah sudah mulai panas ya hahaha sekarang saya sudah tidak gerok hahaha sudah halo ya adaptasi ya ya padahal sudah kesini berapa kali ya 6 hari berturut-turut ya hahaha tapi kan ini kamera oh kamera atau mungkin asetnya kurang dingin hahaha ini mungkin nanti bisa dibuat laporan pada saat lokakarya besok itu iya contoh-contoh kolaborasi aksi nyata dari kolaborasi antara CGP dengan PP iya betul iya ini Pak Teo tadi menyampaikan bahwa ada sesuatu yang baru di dalam filosofi KHD yang sangat penting nah menurut Pak Teo dari filosofi KHD yang paling penting tahun-tahun kemudian apakah sudah diimplementasikan di kelas panjeningan Pak Teo selaku guru juga ada salah satu yang menarik bagi saya tentang pemikiran kehajar di Wanto terkait dengan apa itu untuk menghambah pada murid ya misalnya sistem among jadi itu kalau kita pilih secara khusus ya secara penuh itu betul-betul memang siswa itu adalah merpakan segala-galanya jadi siswa itu bagaimana orientasi kita mengelola pembelajaran di kelas yang memunculkan ide-ide baru siswa itu kemarin saya katakan sama Bu Pipit siswa di kelas itu bukan lagi sebagai pelaku pembelajaran atau menjadi pusat pembelajaran ya orientasi pada siswa tapi siswa itu adalah mitra pembelajaran banget buat guru kita bisa menemukan hal-hal baru juga dari siswa nah makanya betul dengan kita belajar dengan siapapun dimanapun dan kampampun dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan keja di Wantoro yang menghambah pada amarah dengan memberikan sentuhan among dan pamong sesuai dengan kodrat mereka kita bisa memberikan hal-hal yang positif yang muncul di dalam pembelajaran saya sering menyampaikan ya contoh ya di dalam pembelajaran itu kita harus menyampaikan betapa pentingnya persepsi pembelajaran motivasi pembelajaran kemudian menyampaikan tujuan sampai sintak pembelajaran tetapi kita lupa kadang-kadang kita tidak melakukan refleksi refleksi itu berkaitan dengan bagaimana pengelola pembelajaran di kelas itu lebih baik lagi masukannya bagaimana bagaimana posisi kategori murid yang kita ajarkan selama ini kadang-kadang kita itu menunjukkan keeguan keeguan yang tinggi kadang-kadang keeguan guru maksudnya ya keeguan guru betul memang kenyataan seperti itu kita fair itu maksudnya ya wah ini berat ini keeguan guru keeguan akademik atau kegoesian guru nah ini yang barangkali kadang-kadang kita harus melupakan bahwa sebenarnya siswa itu adalah bagian penting di dalam proses bagaimana kita membuat suatu tujuan dan perencanaan pembelajaran untuk menentukan sebuah konsep sehingga nanti anak-anak bisa memahami dan bisa dipraktekkan di dalam pembelajaran contoh misalnya kalau saya misalnya memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan nyata mereka misalnya contoh saya pembelajaran di salah satunya misalnya materi apa pak? sistem peringgaraan darah oh misalnya biologi ya biologi ya karena pak Tuhan gini biologi saya itu gini coba anak-anak di dalam salah satunya saya suruh menuliskan sebuah kisah inspiratif tentang kasus-kasus atau tentang hal-hal yang terkait dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan biologi di sistem peringgaraan darah contoh Bapak itu setelah dilangsung menimbulkan empati belajar itu tidak hanya pada satu konsep-konsep yang ada tapi kita hubungkan dengan kehidupan nyata yang real misalnya atau yang kedua misalnya tentang uji urin urin ya menggunakan urin ya mereka untuk tes tes apa itu kandungan kandungan urin yang ada misalnya untuk mengaturi penyakit-penyakit yang ada berkaitan dengan urin ternyata anak-anak kan bisa memberikan contoh-contoh ini loh hal-hal yang positif yang bisa kita lihat dari uji urin ini oh dengan kalau urin mengandung banyak gula gula misalnya itu berarti oh indikatornya punya potensi penyakit gula kencing manis diabetes misalnya itu contoh-contoh kasih contoh misalnya oh urinnya urin normal dikasih gula coba diaduk kemudian disuruh mengamati atau dilihat hasilnya oh ternyata eh ekivalen sama dengan orang lain yang kena diabetes misalnya seperti itu secara relevan maksudnya itu ya pembelajaran relevan kontekstual relevan dengan pemikiran hujan wantut tabula rasa ya tabula rasa yang selalu menginginkan bahwa siswa itu adalah aktor utamanya pelakunya bisa karena apa ingat ya bahwa kedepan itu profesi kita guru itu bukan satunya profesi yang tidak tergantikan anak bisa belajar di tempat yang lain betul kita harus selalu apa tapi tidak boleh kita lupakan pembelajaran yang dengan guru secara langsung itu tetap lebih bermakna dibandingkan apapun namanya betul kalau kalau saya bisa lihat dalam konsep filosofi KHD ini kan guru tidak tergantikan tidak mampu tidak tergantikan menonton kan karena mereka hanya sebagai literatur ya literatur digital mungkin Pak Rojak tahu atau Bu Pipit pendidikan yang maju itu kan Finlandia ya Finlandia tetapi secara tidak langsung Finlandia itu sebenarnya mengadopsi sistem pendidikan di Indonesia walaupun mereka tidak kenal dengan GHD Wanderol kenapa? salah satunya mengambil teknologi pendidikan itu juga sudah diperhatikan di sana itu sementara ilusi kita di Indonesia yang kita tahu ya pendidikan pekerjaan itu ditentukan oleh pendidikan sementara pendidikan itu ditentukan oleh kepandian ketika kepandian jadi alat ukur utama dengan pekerjaan juga diganti dengan bukan lagi menjadi aktor otak manusia tapi menggunakan mesin maka fungsi itu sudah berubah lagi maka kita harus kembali ke hiru lagi kepemikiran GHD Wanderol lagi apa? manusia tetap menjadi ujung tomba apa berarti kekuatannya? psikologis kemudian historisnya berpikirnya kemudian itu itu diawali dari manusia makanya pembelajaran di kelas itu tetap guru itu menjadi salah satu yang menjadi apa istilahnya menggugah kekuatan potensi-potensi dari anak-anak tidak mungkin potensi itu diangkat dengan dari digital tidak mungkin tidak mungkin ya tidak secara ujuk-ujuk itu ya maka tadi ada yang dilan sampaikan adalah menonton 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 ini yang perlu tadi saya bilang kita harus kita harus sadar diri kita harus refleksi diri bahwa kadang-kadang keegoan kita sebagai guru adalah memaksakan bagi sebuah tercapainya pembelajaran kepada murid padahal itu tidak seperti itu pengatuan itu didasarkan juga karena pengalaman experience ya experience itu akan menimbulkan sesuatu yang great yang luar biasa apabila kita lakukan secara secara kontinu perlu ada ide-ide gila extrinsic kata Britta Russell ya mengatakan dalam bukunya itu jadi itu ide-ide gila ide-ide kreatif caranya gimana ajak anak itu sesuai dengan masanya bermain kemudian berkelompok biar berkreasi kebebasannya melakukan kreasi kebebasan terhadap apa yang kita sajikan itulah yang maknanya yang tersirat yang diinginkan dalam pemikiran gejah Dewantor ini menurut CGP sekarang dalam perspektif PP pengajar praktek kefilosofi kadit dan terus kemudian implementasinya di kelas saya jangan suruh ngomong tadi ya hahaha 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 implementasinya hahaha ini saya juga sudah lancar karena segala sesuatu itu butuh latihan hahaha ya untuk pemikiran KHD menurut pandangan saya sebagai pengajar praktek adalah ini bagaimana membuka mindset guru untuk mau berubah artinya ketika mereka menerapkan pelajaran di kelas ketika mereka menuntun mengajar anak menghamba pada anak istilahnya sebagai guru ini satu mereka harus mau belajar upgrade ilmu yang kedua ketika mereka di kelas bagaimana menuntun anak istilahnya seperti ini kalau dulu pekerjaan orang tuanya istilahnya menurun ke anaknya jadi paling tidak anak-anak anaknya itu misalkan dulu itu kan ASN nomor satunya iya dulu ya kasta kasta tertinggi hahaha istilahnya Pak KSN keren tapi sekarang kan sudah ada muncul istilahnya pekerjaan pekerjaan baru yang sekarang pun anak-anak sudah berpikir untuk melakukan hal-hal baru istilahnya anak jadi youtuber nge-vlog iya yang yang mendapatkan sumber penghasilan itu yang mendapatkan sumber penghasilan kalau dulu istilahnya gaji-gaji terbesar istilahnya istilahnya pekerjaan yang dianggap istilahnya keren itu kan ASN atau dulu di belum ASN PNS lah kalau ASN kan karena istilahnya sekarang kan sebetul ASN kalau dulu PNS dari pemikiran anak kan sudah berubah sesuai dengan kodrat zaman tadi istilahnya anak itu sudah punya pengalaman belajar sendiri punya bakatnya sendiri jadi kalau dulu kita orang tua bisa memaksakan kamu juga harus sama seperti orang tuamu kamu juga istilahnya harus lebih dari orang tuamu tetapi sekarang anak itu sudah berkembang sesuai dengan apa yang jadi bakat minatnya mereka dan itu guru sebagai jembatan sebenarnya guru sebagai jembatan untuk memaksimalkan potensi anak itu sendiri betul enggak Pak Tio? betul walaupun hal sedikit tadi yang saya kemarin yang kita bahas itu Pak Tio melakukan aksinya tabu anakku tak ajak tak ajak apa itu tak ajak praktek melihat apa urin anak itu mengandung mengandung apa Pak gula darah gula tinggi itu hal sederhana tetapi itu sangat bermanfaat bagi anak itu sendiri bermanfaat untuk dijadikan sebagai pengalaman pengalaman belajar dan dan itu luar biasa walaupun hanya walaupun itu sedikit tapi oh ternyata kita bisa melihat gula darah kita itu dengan praktek sederhana cara sederhana ini satu pertanyaan tapi dua versi tapi intinya sama sebenarnya Pak Tio tadi kaitannya dengan bagaimana sih proses among menuntun nah pada prinsipnya itu kan kita harus tahu karakter dan tipologi anak karena tadi kalau tidak salah kodrat anak itu kan berbeda antara padahal kita di kelas kita satu kelas 36 logikanya 36 ini memiliki kodrat masing-masing betul betul menurut Pak Setia sendiri bagaimana sih kita menggali terus kemudian bagaimana menerapkan dari menfasilitasi atau bahasa menjembatani supaya kodrat anak ini betul-betul tumbuh secara maksimal ya menurut saya begini memang betul bahwa setiap anak itu kan mempunyai istilahnya karakteristik karakteristik dari kognitif yang berbeda termasuk juga bagat dan minat makanya di sekolah itu sebenarnya adalah miniatur bagaimana kita melakukan sebuah pengelolaan atau pelayanan itu di kalau di pembelajaran itu sebenarnya kan melayani melayani untuk anak-anak secara personal sebenarnya bukan klasikal dan itu memang di era sekarang ini di era Mas Menteri ini sering mengatakan bahwa pembelajaran bukan untuk di kompetisikan salah itu besar tapi bagaimana itu ranking ya Pak ya betul artinya gini anak-anak itu sesuai dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya kita berikan beberapa stimulus yang berbeda tergantung juga kemampuannya memang berbeda-beda tetapi anak tidak boleh kita ada pembiaran supaya anak gini memiliki 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 beberapa hal yang mungkin bisa menjadi keunggulan mereka kita angkat kita 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 lihat di sekolah sudah ada miniaturnya ekstrakulikuler kokulikuler yang bisa mengembangkan tetapi yang perlu ditekankan yang sekarang ini menurut saya masih masih sebatas legalitas biasa belum ada hal yang sifatnya lebih menyentuh maka pembinaan-pembinaan yang sudah dilakukan itu juga perlu ditingkatkan lagi saya punya pengalaman pribadi hal seperti itu contohnya di masalah saya juga pembimbing karya ilmih armaja Karya lima maja itu memang setiap anak itu Punya passion ya Suka meneliti di bedang apa? Di bedang IPA atau IPS atau humaniora misalnya Silahkan saya kebebasan Tetapi ekspresikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Disiminasi Supaya mereka tahu diri bisa melakukan Proses latihan diri Dalam kompetisi miniatur kecil di sekolah Sehingga nanti mereka menjadi Lebih percaya diri Lebih terjaga ekstersinya untuk melakukan ekspresi Ketika nanti barangkali mereka Ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba Bisa ada pengaruh besar Dan itu kepercayaan itu dibangun Tidak serta-merta secara instantan saya katakan Tetapi bagaimana anak merasa bertanggung jawab Anak diberikan kepercayaan Saya punya potensi ini Saya keluarkan Saya punya potensi yang lain Silahkan Itu semua hal-hal yang perlu kita lakukan Dalam rangka ini sebagai salah satu binggit Cara bagaimana kita mengimplementasi Sistem among Kemudian juga surah dan kodrat zaman Dan kodrat alam si anak Terhadap pembelajaran ini Ini barangkali yang Pikiran-pikiran konstruktif dari Giajar di Wantoro yang sama-sama Tidak akan melakukan oleh zaman seperti ini Karena memang sangat Sangat-sangat Apa itu Sangat-sangat Faktual Dan bisa disesuaikan Dan saya pikir ini Ini sebenarnya adalah Merupakan hal yang memang Sebenarnya harus kita Masukkan sebagai salah satu Master plan sistem di Indonesia Dan ini sebenarnya sudah dimulai dari Program pendidikan guru penggerak Ini yang Menurut saya Jadi Sangat tepat ketika Kebijakan kementerian pendidikan Membuka ruang seluas-seluasnya Bagi Bapak Ibu Guru Kementerian mengatakan Teknologi itu adalah bagian Dari perlengkapi Harus kita kuasai Tetapi Nilai-nilai Filosofi yang ada Di dalam proses Pembelajaran Yang mengedepankan Aspek perhatian Kasih sayang Kepada anak Kasih sayang itu tanda penting Bisa berarti Pembimbingan yang Luar biasa Yang benar-benar Anak itu bisa diberikan Keberanian untuk Menampilkan potensi Kemampuannya Itu aja Kalau Bahasanya Pak Roy Tadi ya PPI Pendekatan Humanis Ya Karena Punya Carapan yang Berbeda-beda Nah kalau Bu Pipit sendiri Untuk bagaimana Karena Bu Pipit juga Meskipun pengajar praktek Kan juga guru kan Karena memang Salah satu Kunci masuk Mendaftar PP Mampu guru penggerak Itu kan harus guru Pas buat nyangan gitu ya Bu Pipit untuk Bagaimana melakukan Satu pendekatan Kemudian anak ini Supaya bisa Karena tadi Pak Tio Sudah Minggu sedikit ada Kodrat alam Yang terjaman Itu bagaimana Bu? Dari kelas saya sendiri Iya Saya mengajar Kelas satu Satu Kelas satu SD Oh SD Jadi kan Guru pengajar prakteknya Kalah kan Oh iya Ini tidak masalah Kalah menang ini Salah ya Tidak sesuai dengan Tidak harus Tidak melihat dari guru SD Atau guru Rano Guru SMA Jadi Ketika Saya mengajar di kelas Itu Istilahnya Kita Menset kita Sebagai guru kan Harus berubah Dan ketika Di kelas itu Kita tidak hanya Mendidik anak Tapi Merubah Menset orang tua Dalam rangka Penjebatani Anak Memaksimalkan potensi Anak itu Kita juga harus Istilahnya Merubah Menset orang tua Juga Pak Yang pertama Saya lakukan ini Adalah Kalau kelas satu itu Istilahnya Membaca Menulis Dalam Kemandirian Itu kan Istilahnya Benar-benar Dibentuk ya Pak Ada orang tua Mengatakan Seperti ini Bu Itu Anakku kok Nulis di kelas Belum selesai Padahal Yang lain Selesai Nah Kemudian Saya katakan Seperti ini Mama Putranya ini Sudah baik Membaca Menulis Sudah baik Cuma Prosesnya Memang Dia berbeda Dengan anak Yang lain Jadi ketika Mama Mempunyai Anak ini Bersyukur Bersyukur Dalam arti Jangan Karena hal Sedikit Istilahnya Terus membandingkan Anak kita Dengan anak Maka Ada laguan Dari Farel Itu ya Terus Kemudian Itu yang pertama Yang saya lakukan Adalah istilahnya Untuk orang tua Sendiri Dengan Apapun Keadaan Anak kita Keunikan Anak kita Jangan Bandingkan Anak kita Dengan orang lain Terus Yang kedua Kita sebagai guru Kita tahu Anak-anak kita Itu dari Karakternya Istilahnya Dengan pendekatan Tadi Yang pendekatan Tadi Itu Kita Kita sebenarnya Sudah tahu Oh anak ini Kemampuannya Dalam hal ini Dalam hal ini Kita tahu Nah Ini kemarin Juga ada Orang tua Seperti ini Ketika Di tempat kami Itu setiap bulan Ada kebaktian Dan anak-anak Istilahnya digilir Untuk Mereka tampil Nah Bu Ketika saya Kirimkan videonya Ke orang tua Terus kemudian Anak ini Bisa berani Dia bisa berani Menyanyi Dengan suara Keras Percaya diri Oh bu Anakku itu Memang berani Ketika dia Suruh nyanyi Dia suruh tampil Oh iya Berarti Mama tinggal Kembangkan Artinya Ikutkan Les vokal Seperti itu Jadi Untuk kita Menjembatani Anak Kita perlu Komunikasi Dengan orang tua Bagaimana Melihat bakat Anak itu Supaya Mereka tampil Oke Terima kasih Ini ibu Pipit keren Luar biasa Karena Tanpa dukungan Orang tua Tidak mungkin Contohnya Dalam Itu tadi Kalau untuk Vokal Misalnya Dalam segala Bakat Minat Anak pun Orang tua Harus berperan Serta Contohnya Kalau untuk Renang saja Renang itu Kalau hanya Dari guru saja Tidak cukup Iya Orang tua Bu Anak yang Lomba renang Pasti dia Ikut klub Karena Ada treatment Tersendiri Tidak mungkin Selesai Hanya dalam Sekolah Tidak mungkin Istilahnya Benar-benar Kita harus Kolaborasi Dengan orang tua Pak Setio Ini Tadi Luar biasa Banyaknya Bagaimana Memberikan Stimulan Supaya Memang Anak itu Kodrat Satu Dengan Kodrat Yang Masih Berbeda-beda Otomatis Kalau 36 Siswa 36 Kodrat Tentunya Kita berpikir Ada tantangannya Bagaimana sih Tantangan Ketika kita Dengan Kodrat Yang bersekian Bervariatifnya Anak-anak Atau mungkin Tantangan dari Pembelajarannya Atau tantangan dari Mungkin Lingkungan sekolahnya Atau bagaimana Coba Sedikit diceritakan Kalau untuk Tantangan ya Tantangan terkait Dengan pembelajaran Dengan memperhatikan Kodrat Isiman dan Kodrat alam Pada si anak itu Dengan melihat Segala macam potensi Dan latar belakang Memang itu Memang butuh Butuh Semacam Perhatian ya Perhatian dan itu Kita harus All out commitment Commitment kuat itu Yang paling utama Atau Kita itu Betul Loyalitas Terhadap Nyiritu Poksi kita Tugas kita Sebagai seorang pendidik Tidak sekitar Guntawi pendidik Yang tidak hanya Mentransfer Kenulit Tetapi juga Memberikan tuntunan Ada Tuntutan Zaman Ada Tuntunan Tuntunan Pribadi-pribadi Yang perlu kita keluarkan Sebagai seorang pendidik Dalam rangka apa Supaya apa Tadi yang dikilingkan Katakan tadi Beberapa paradigma Paradigma Yang bagaimana itu Satu Sistem tuntutan Tuntutan Zaman ini Seperti apa Yang diinginkan Tetapi Kita tetap Harus menyiapkan Atau menyiapkan Piranti Supaya Anak itu Memiliki Memiliki Jati diri Mereka Masing-masing Identitas Identitas Masing-masing Dimanapun Itu kan Sangat penting Karena apa Makanya yang Dikeluarkan Tantangan Yang kita harap Itu bagaimana Supaya kita itu Sisti pendidikan Atau kolaborasi pendidikan Yang ada di sekolah Itu memang Betul-betul Memberikan Hal yang Bermanfaat bagi siswa Gitu Kita siapkan Kita siapkan Bukan untuk Menyediakan Tapi bagaimana Kita bisa memberikan Stimulus Tadi Memberikan Semacam Piranti Pelengkap Bagi mereka Ketika mereka Nanti akan Kelak Nanti Terjun di masyarakat Contoh yang Kita lakukan Anak-anak Dosa Biasakan Kalau belajar Apapun konsep itu Jangan selalu Diawali dari Asumsi Tetapi harus Berbasis data Maka data-data Data-data Pendukung Atau literasi Pendukung Yang sekarang Dikembangkan oleh Kementerian Literasi Kemudian numerasi Sama Survei Survei lingkungan Katalah Itu memang Sangat penting Memang itu kan Pendidikan itu kan Memang Terkoneksi Terkoneksi Gabungan Kolaborasi Maka dengan Anak-anak Belajar tentang Tentang Apa itu Tentang data Tentang sumber data Penelitian Tentang data-data Suatu Pengembangan materi Misalnya Yang telah Nanti Kalau di tempat Saya itu Saya tuliskan Dengan Silahkan Cari semuanya Di beberapa Pangkalan data Yang sudah ada Sintaris Dedekti Atau di Pangkalan Garuda Anak kita Biasakan Anak kita Biasa seperti itu Jadi Setelah nanti Ketika Anak-anak kuliah Karena kan harapannya Anak SMA itu kan Melanjutkan Itu akan Hal-hal seperti itu Walaupun hal yang Luar biasa Dan sudah bisa dilakukan Jadi pembiasaan Akan membuat sebuah Golden Habits Habitat Mas Yang nanti Bisa memberikan Mereka itu Lebih Nyata Berpikir Kita punya anak Alumni SMA 1 itu Dulunya Pembelajaran Yang Kita punya ide Tentang Eko Biologi School Itu Konsep Pengelolaan Lingkungan Dan Bank Sampang Terintegrasi Di jaringan data Kemudian Terkoneksi Terhadap Kurikulum Merdeka Profil Pajar Bansasila Karena Di tempat kita Sudah ada Bank sampah Juga ada Tempat TPSJ Juga ada Tempat Untuk Memilah Sampah Menjadi Produk Kompos Mesejah Kompos Juga ada Produk Rajin Juga Teralifiasi Dengan Pendidikan Kewirausahaan Misalnya PKWU Atau Beberapa Mapel Tertentu Yang Sekoneksi Dengan PKWU Tadi Itu kan Mengupayakan Sebuah sistem Sebuah sistem Yang sudah ada Anak-anak itu Nanti bisa kembangkan Di luar Tidak ada Beberapa alumni Yang justru nanti Ketika dia Sudah lulus kuliah Justru Pengalaman-pengalaman Di sekolah Seperti yang Dia lakukan di sekolah Itu ternyata Menjadi Lahan hidup mereka Nanti Itu kan contoh-contoh Kecil Pembelajaran nyata Yang tantangan-tantangan Yang sesuai Dengan kondisi Dengan di walingwan Juga sangat berpengaruh Terhadap siapa Itu sendiri Bu Pipit Tantangan apa Yang kemudian ada Di dalam Bagaimana kita Menggali Menuntun Mengamong Dan menghambal pada anak Menurut itu Karena ini Tentunya berbeda perspektif Karena kalau Pak Setia itu Guru SMA Kalau Bu Pipit Ngemong Atau menuntun SD Masalahnya sebenarnya SD dan SMA itu Samanya Tergantung selera Dan pilihan Kan gitu Kalau saya pilihannya Ke SD Iya Nah mungkin kan SD kan lebih banyak Plusnya Daripada SMA Mungkin dari sisi Dari sisi tertentu Misalnya kan gitu Mungkin Tantangan yang dihadapi Bu Pipit Dalam konteks Mengamong Menuntun Dan seterusnya pada anak Tantangan yang saya hadapi Itu lebih Lebih ke Istilahnya peran orang tua Kolaborasi antara Orang tua dan guru ya Karena Kita 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 tahu sendiri ya Istilahnya kan Anak kecil itu Butuh Butuh pendekatan yang lebih Contohnya Seperti ini Tantangan yang saya hadapi Ini Untuk anak SD Dengan umur yang kurang Itu berpengaruh Ke pembelajaran Karena Mental dia Untuk Kesiapan dia Menerima materi Itu berbeda Jadi Ada anak Di kelas saya Itu Dia kalau Nulis Temannya pulang Dia belum pulang Nah Kemudian Mamahnya Saya senang Karena mamahnya Istilahnya Mau bekerja sama Mau menerima Keadaan dari anaknya Kan berbeda dengan Contoh ya Ketika saya tadi ya Yang pertama tadi Istilahnya Bu Anakku kok Belum selesai Yang lainnya selesai Anakku Tapi yang ini Mau menerima Dan Ini Kemudian Loh mamah Istilahnya Kenapa kok Istilahnya kok Anaknya Kalau mengerjakan lama Nah ini harus kita cari tahu Terus kemudian Mamahnya cerita Iya bu pipit Ini sudah saya bawa Ke psikolog Umurnya itu Kurang Nah Untuk mengatasi Tantangan-tantangan Dalam pembelajaran Memaksimalkan Potensi anak Untuk implementasi Pendidikan itu sendiri Kita benar-benar Istilahnya Dari guru sendiri Mau merubah mindset Yang kedua Dari orang tua sendiri Jadi Ketika orang tua Mau Istilahnya Bekerja sama Mau membuka Anakku ini Seperti ini Dengan kekurangan Seperti ini Mau menerima Kadang orang tua Ada yang tidak Mau menerima Istilahnya Anakku Pengennya perfect Itu ya Anak Istilahnya Konconnya rampung Anakku juga Kudu rampung Jadi Pengennya sama Dengan temannya Anakku Istilahnya Anakku Iki bijinya ap Besok juga Nilainya juga Harus bagus Padahal kan Banyak sekali faktor Yang mempengaruhi Untuk Jadi Tantangan Terberatnya Itu adalah Merubah Menset Orang tua Anak itu Belajar Bukan hanya Melihat hasil Tapi dari Prosesnya Anak sendiri Itu Merubah Menset itu Memang Susah Memang butuh Karena Mensetnya Nilai Yang dilihat Hanya nilai Padahal Anak itu Belajarkan Dari Prosesnya Mereka Dari yang Tidak Terlalu Proses itu Sangat Tergantung Pada Banyak Faktor Itu Tantangan Bagaimana Menerapkan Tidak Terasa Kita Sudah Hampir Jampat Ini Pak Setio Sedikit Sebelum Kita Closing Pada Kegiatan Sore Hari ini Sedikit Pengen Tanya Pak Setio Apakah Ada Perubah Di dalam Pak Sebelum Masuk Jadi Guru Penggerak Dan Setelah Berproses Jadi Guru Penggerak Walaupun Kita Masih Proses Ini Jalan Guru Penggerak Baru PI 1 Masih Ada PI Yang Lain Masih Kurang lebih 5 PI Apakah Ada Perubahan Ya Memang Ada Kata Gini Walaupun Memang Hal-hal Yang Terkait Dengan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Dalam Pembelajaran Yang Kita Memang Sesuai Dengan Tujuan Belajaran Yang Diinginkan Memang Sudah Ada Tetapi Dengan Adanya Ini Semakin Memerkuat Menebelkan Melaku Dirikan Kita Lebih Menebalkan Oh kita Bisa Melakukan Contoh Yang Paling Mudah Kita Selalu Melakukan Proses Identifikasi Kita Memilah Mana Yang Paling Cocok Model Model Pembelajaran Yang Pas Dengan 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 Anak Jadi Itu Salah Satunya Kita Harus Banyak Sekarang Lebih Inten Pembelajaran Jadi Gini Kita Jangan Pernah Merasa Puas Dengan Apa Yang Kita Sajikan Kita Memang Harus Upgrade Apa Yang Kita Lakukan Dalam Pembelajaran Yang Kedua Guru Penggerak Itu Hanya Sistem Pendidikan Tetapi Itu Kalau Kita Lakukan Dengan Sungguh Sungguh Kita Tetap Mau Melakukan Aktifkan Belajaran Yang Memang Yang Diminta Disesuaikan Dengan Kondisi Anak Karakteristik Anak Mungkin Juga Latar Belakang Anak Itu Pasti Nanti Kita Menemukan Halal Yang Baru Kalau Pembelajaran Bisa Menemukan Halal Baru Itu Sebenarnya Yang Menjadi Makna Jadi Pembelajaran Yang Kita Lakukan Itu Harusnya Gitu Tadi Saya Bilang Pengatuan Itu Kan Pengalaman Mendapatkan Pengatuan Tapi Dengan Kita Mendapatkan Pengalaman Yang Besar Tadi Itu Akan Bisa Menimbulkan Lompatan Yang Besar Abikil Adam Pernah Menyatakan Belajaran Tentu Dia Dapat Di Ambil Secara Cuma Cuma Secara Tiba Tiba Tetapi Melalui Proses Yang Kesungguhan Dan Kesungguhan Ini Berarti Kita Harus Selalu Belajar Belajar Apalagi Selalu Kalau Ditekankan Kita Harus Melakukan Proses Apa Itu Mulai Dari Diri Kemudian Melakukan Kolaborasi Kemudian Elaborasi Kontekstual Itu Sudah Ada Di Pendidikan Sudah Langsung Kita Sudah Mempraktekan Sudah Langsung Dari Apa Yang Kita Lakukan Di Dalam Konteks Miniatur Kecil Di Pembelajaran Di Kelas Tinggal Sebenarnya Penajaman Karena Jadi Karakter Kita Juga Pembelajaran Kita Lakukan Tapi Dengan Masukan Dari Pendidikan Guru Penggera Ini Justru Semakin Menajamkan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Yang Paling Penting Konsepnya Kita Tidak Boleh Pernah Kuas Kita Tidak Boleh Mau Hanya Seperti Ini Terus Kita Harus Terus Melakukan Transformasi Perubahan Karena Perubahan Itu Adalah Perubahan Itu Menurutnya Meskipun Nanti Sudah Jadi Guru Penggerak Meskipun Sudah Jadi Pengguru Apapun Namanya Mau Jadi Guru Penggerak Memberikan Hal Yang Baru Di Dalam Perasaan Menyelengkan Pembelajaran Pembelajaran Yang Bagus Itu Pembelajaran Yang Memberikan Layanan Optimal Bagi Anak Didik Kita Sesuai Dengan Bakat Dan Minatnya Dan Disesuaikan Dengan Sistem Among Atau Sistem Yang Menuntun Tuntutan Itu Adalah Lingkungan Tuntunan Yang Kita Lakukan Untuk Membekali Lingkungan Belajar Kita Saya Tidak Pernah Mengatakan Membekali Anak Karena Sifatnya Sepertinya Anak Menjadi Objek Tapi Kalau Membekali Lingkungan Lingkungan Itu Akan Menjadi Kekuatan Yang Besar Bagi Si Anak Itu Untuk Mengembangkan Diri Ketika Menjadi Bagian Bagian Dari Masyarakat Guru Itu Belajarnya Sepanjang Hayat Learning To Learning Love Together Kalau Bu Pipit Sedikit Sebelum Kita Tutup Kok Cepet Iya Ini Karena Bu Pipit Ini Rumahnya Merangkit Jam 4 Kalau Kita Ngobrol Sebenarnya Satu Jam Kurang Karena Tadi Kita Mulai Sudah Sorean Oh Iya Nanti Pendampikan Indipidu Kedua Kalau Bipit Sedikit Perubahan Antara Sebelum Jadi PP Dan Setelah Jadi PP Dalam Kontek Pembelajaran Tadi Perbedaan Pasti Ada Pak Karena Istilahnya Kita Ini Sebagai Guru Saya Sendiri Istilahnya Baru Menjadi Pengajar Praktek Saya Juga Dekan Apalagi Guru Penggerak Saya Guru Berprestasi Saya Guru SD Tapi Itu Tidak Boleh Sebenarnya Tidak Boleh SMA SD SMA Ladangnya Berbeda Sejarah Sejarah Dan Itu Benar Benar Merubah Mindset Saya Seperti Yang Tadi Saya Bilang Istilahnya Guru Semuanya Sudah S2 Semua Guru Perprestasi Guru Yang Aktif Dalam Pendidikan Dan Itu Merubah Mindset Saya Bahwa Dimanapun Kita Sebagai Guru Itu Harus Belajar Dan Disini Saya Juga Belajar Belajar Dalam Arti Saya Ketika Dengan Bapak Ibu Guru Disini Dengan Mindset Yang 6 Guru Penggerak Berarti Mindset Berarti 6 Pemikiran 6 Filosofi Pemikiran Satu Sama Lain Dengan Pertanyaan Yang Sama Itu Berbeda Jawaban Berbeda Pemikiran Dan Ini Justru Amat Sangat Isra Mengubah Saya Mengubah Saya Dalam Arti Pemikiran Dalam Arti Nanti Ketika Saya Lebih Menerapkan Pembelajaran Anak Di Kelas Dengan 24 Anak Yang Ada Di Kelas Satu Ini Sekarang Jadi 24 Pemikiran Dan Semua Itu Kita Harus Fasilitasi Maksimal Memberikan Hal Yang Maksimal Menuntun Anak Juga Maksimal Betul Sebelum Kita Akhirnya Pak Satu Kata Guru Penggerak Guru Penggerak Adalah Sebuah Proses Untuk Kita Terus Berkembang Dan Terus Mau Menglihatkan Diri Kita Mengupgrade Kita Untuk Tujuan Pembelajaran Yang Hakiki Satu Kata PP Semangat Semangat Oke Ini Nanti Kita Live Pada Saat Lokakarya Besok Mas Kita Live Pada Lokakarya Hari Minggu Besok Di SMA Bersama PP dan Guru Penggerak Demikian Pemirsa Podcast Kaitannya Dengan Sedikit Bincang Bincang Sorek Dengan Materi Filosofi Giajar Dewan Toro Proses Bagaimana Mengamong Menghambah Menuntun Dan Seterusnya Dalam konteks Peningkatan Kualitas Pembelajaran Di Indonesia Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kuduh hebat Salam kuduh hebat